Terima kasih. Terima kasih. Curang. Curang hanya berbelakang ya. Ayuhnya Puto Ijo bisa makan anak kecil ini. Sumpah. Puto Ijo terima telepon dulu ya. Mulai, Ma. Halo? Ya, kenapa? Apa? Saya ke sana sekarang. Nah, oke. Ada apa-apa? Ada apa-apa, Ma. Saya harus kandung dulu ya. Turun jaga anak-anak. Beri, ma. Nah... Bersengur. Bersengur. Tidak. Saya sangat percaya dengan kalian, tapi kalian... Cukup. Aku tidak butuh kepercayaan. Aku butuh uang. Dan setiap saat ini, semua, semua milik kamu akan jadi milik kamu. Terima kasih. Handphone kok gak diangkat. Angkat. Ya Allah. Mamaman! Pak! Mamaman! Udah mau berangkat? Gak usah. Bapak di rumah saja. Biar saya nyetir sendiri. Saya titip anak-anak, terus bilang sama Mbak Saima, jangan tinggalin anak-anak ya. Baik, Mbak. Haryoga, hai. Tamat berat kamu, Haryoga. Kamu akan mati di sini, dan keluarga kamu akan dihabisi di rumah. Kurang! Celi! Mau buat ini? Iya, mau. Mau ini? Ayo ambil kalau bisa. Saya mau. Haryoga, Haryoga, kamu tuh udah gak bisa apa-apa lagi sekarang. Hah? Kamu gak bisa berbuat apa-apa. Semuanya udah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tengah. 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 Pak, Pak! 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 Kemari kan? Pak! Kemari kan? Pak murid, jangan dia, Pak! Bereka memotikan anak-anak! Lalu, ya! Lalu, ya! Lalu! 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 Lu nih cepet, nanti dia kebunuh lapor ke orang lain Siska, selamatkan anak-anak, sis Siska, selamatkan anak-anak Ya Allah, Pak Mama takut Ya Allah, apa yang harus saya lakukan Lebih cepat, Rudy Kalau seandainya dia ke kantor polisi gimana? Tidak, itu tidak mungkin dia lakukan Kamu perhatikan, dia menuju ke rumah Tadak, apa yang harus saya lakukan nya? Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Pak, 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 Pak. Dia masuk ke dalam kuburannya sendiri. Caca! Ya Allah! Tidak! Tidak, Tidak! Kenapa, Sis? Saya mimpi perukannya? Semua itu bukan mimpi buruk, nak. Semua adalah peristiwa nyata yang aku alami dalam kehidupanku. Sudah 15 tahun. Jadi kamu harus bisa melupakannya. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan peristiwa itu? Mereka semua anak-anakku. Aku tidak mungkin melupakan anak-anakku. Aku tinggalkan mereka di rumah yang sedang kebakaran anak. Aku yakin mereka masih hidup. Walaupun aku tidak tahu mereka ada di mana. Mereka pasti ada di suatu tempat. Selama 15 tahun, kamu itu terus mencari, mencari, mencari terus, Sis. Apa tidak pernah ketemukan? Bahkan polisi sekalipun sudah menutup kasus ini, Sis. Polisi boleh menutup kasus ini. Tapi aku sebagai ibunya. Aku akan terus mencari sampai aku mati. Aku tahu. Aku yakin dalam diriku, dalam perasaanku mereka itu masih hidup. Cahaya, dewa, cacah. Mama yakin kalian masih hidup, nak. Dasar bongkulang ajar. Cowok aja gak berani bikin gue nangis. Berani-beraninya lo. Berani. 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 Aduh, 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 aduh Aduh, 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 aduh Aduh, aduh, maaf ibu, ngaseng aja, buru-buru Mata kamu taruh mana sih? Gak liat ini, ibu udah ganti baju Malah mikirin makanan, cinta dong ini pikirin Ngapain mikirin kamu? Kamu itu kalau kerja, kenapa cat penuh lu? Oh jadi apa sih kamu? Susah diatur, ingat itu Marah-marah mulai Ayah Udah mau berangkat? Gak usah, bapak di rumah saja, biar saya nyetir sendiri Saya titip anak-anak, terus bilang sama Mbak Saima Jangan tinggalin anak-anak ya Baik Ayah, hari ini hari pertama cinta kerja loh Perasaan ayah Kamu sering sekali pamit sambil bilang Hari ini aku pertama kali kerja Ayah, itu tandanya cinta itu banyak pengalaman Banyak pengalaman apa banyak dipecat? Karena sering bikin masalah Hmm, ayah Mudah-mudahan kali ini enggak deh Doain cinta dong, ayah Ayah, pasti doain kamu Mudah-mudahan hari ini semuanya lancar dan Kamu sukses Amin Makasih ya, ayah Cinta pamit ya Da'an ya Dari sini Ya dia nak Sotosahabiska bobladdaha ucinta Siapa kabusufraya Hai! Tidak! 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 Eh! Yang ngajar ngomong tuh di sini! Woy! Dasar condok kurang ajar! Punya aturan gak sih? Kelakson-kelakson aja! Bisa minggir gak sih kamu? Minggir? Gak bisa! Eh, mentang-mentang punya mobil, jangan seenaknya ya! Gak mikir nyawa orang lain! Yang seenaknya itu siapa? Saya atau kamu? Kamu! Kamu sadar gak sih ya sembarangan itu kamu? Lompat-lompat di jalanan kayak kodok? Kamu pikir itu jalanan nenek moyang kamu apa? Iya penyanyi moyang! Saya kurang ajar mengenai saya kodok! Kamu tuh yang kodok! Ah, udah salah marah-marah lagi! Apa? Pinggirku! Gak mau! Eh, langkut! Cukar liat! Gara-gara kamu angkat saya kabur! Ih! Kodok gimana? Apa itu urusan saya? Aku kasih tau ya! Hari ini aku itu pertama kali kerja! Kalau teratus dipecat gimana? Kamu jawab gak? Itu bukan urusan saya! Sekarang Minggir! Kalau sampe aku dipecat, aku cari kamu sampe ke ujung dunia! toe. Terima kasih. Hai! Terima kasih telah menonton! 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 dulu kamu ninggalin ruangan saya, jangan parah ninggalin ruangan saya, kamu kesini kamu jelasin, ada apa dengan kopi saya, cepat, sekarang Aduh kenapa lagi kopinya, perasaan tadi enak, aduh Ayo udah gila lu buruan balik kesana, gisah deh, mudah-mudahan dia ngeinget gue ya, aduh maksud Aduh Kamu yang bikin kopi untuk saya? Muka kamu kenapa? Turun Hari ini aku itu pertama kali kerja, kalau trato si pencet gimana? Kamu jauh nggak? Ah Ay Um? selamat menikmati maaf pak, saya kan gak tau bapak bos saya kau tau mak, gak mungkin saya ngelawan bos gimana mungkin kamu bisa jadi sekretaris saya saya juga gak tau kenapa saya jadi sekretarisnya bapak maaf pak saya janji deh nanti kantor bapak bersih, kerjaan beres pinter kamu diep, kamu gak usah banyak ngomong dan sekarang juga kamu kesan kamu keluar, nanti kita lanjut aduh, malang banget sasip gue baru hari pertama kerja udah begini cinta, cinta udah deh, lo temennya gak usah kebanyakan ngeluh mendingan lo gak usah nafas kalian mati dong kalau gak nafas itu bu Aya siapa? cahaya namanya dia itu bos juga disini mana, mana? itu yang baru saya masuk ke ruangan padante kalau ada dia disini semua itu pasti gak akan ada yang berani ngomong sebab dia tuh galak banget galaknya gimana? aduh, udah deh gak usah tanya orangnya tuh jutek banget dikit-dikit marah dikit-dikit marah sampai tau gak sih? dia itu punya lift pribadi sendiri dan katanya nih ya tadi pagi ada yang nrobos liftnya dia dan gue yakin banget pasti sekarang semua sapam dipecat sama dia kenapa? orang yang lo bilang tadi nyelonong lift weh aku emang kalah balapan sama kamu tapi aku kalah karena sekretaris baru aku itu makanya aku mau pecat dia oh jadi gara-gara kalah balapan sama aku hari ini terus kamu mau pecat dia? kamu benar-benar sih kalah yang pengecut ya? maksud kamu? yaudah lah kamu akuin aja kemenangan aku hari ini itu lebih gentleman daripada kamu pecat dia aduh itu gak gentleman sama sekali iya aku kalah terus kamu mau apa? malam ini kamu harus ngajakin aku jalan iya aku aja kamu keluar malam lagi tapi sekarang aku mau kerja dulu oke oke kenapa gak sekalian kamu nikahin aja tuh kerjaan kamu? yaudah sampaikan menanti maaf ya, Seng yaudah 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 Kamu? Kalau kamu pecat dia, kayaknya kamu gak cowok banget ya. Udah-udah, lupain aja. Mami! Mam, tau gak? Tadi aku menang lho balapan sama Dante. Kamu memang gak ada yang bisa ngalahin. Jadinya nanti malam Dante janji mau ngajakin aku keluar. Anak Mami. Mami kesini mau ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Pastinya, Mami perlu tanda tangan kamu untuk tanda tangan cek-cek. Mam, ini perusahaan-perusahaan Mami. Kenapa sih harus aku yang selalu tanda tangan? Karena kamu anak tersayang Mami. Dan Mami kasih kamu perusahaan ini. Ternyata saya gak perlu menunggu terlalu lama. Terima kasih, Camelia. Kira-kira mau sampai kapan kita tergantung sama Cahaya untuk menandatangani cek-cek ini? Hari Yoga itu emang... Sialan. Dia bener-bener tidak memberi kita kesempatan. Bahkan setelah dia mati sekalipun. Saya pikir, setelah membunuh dia dan keluarganya, semuanya... Semuanya akan selesai. Tapi ternyata... Tidak juga. Meskipun dia udah di alam kubur... Hari Yoga tetap tidak rela hartanya kita kuasai. Untuk merayakan kesuksesan kita. Sejarah. 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 Menteri. Semua itu... Akan jadi milik kita, Rudi. Hahaha.. Kita tidak jadi karyawan lagi. Hahaha.. Kalian jangan terlalu senang, Don. Dokumen ini gak ada artinya apa-apa Karena semua harta itu bukan atas nama Haryoga Tapi Cahaya Ya, sesuai dengan surat wasiatnya Pak Haryoga mengatasnamakan Semua properti dan aset miliknya itu atas nama Cahaya Putri Anak tertuanya Oke Satu-satunya jalan keluar adalah menikahkan Cahaya Supaya dia bisa berkosa penuh atas harta-harta itu Dan setelah menikah Kita bikin Cahaya untuk menandatangani berkas-berkas pengalihan harta-harta itu Maka itu saya merawat Cahaya selama 15 tahun ini Supaya dia mau Mau menuruti apapun, apapun yang saya minta Dan saya akan minta Dante Mendekatinya Dan menjadi suaminya Awas Awas ya Kalau ternyata si Dante itu tidak bisa membuat Cahaya Mau menandatangani pengalihan harta atas nama kita Tenang Dan Dante itu anak saya Dia tidak akan mungkin melawan saya Tidak dari yang ku puja Tidak dari yang ku puja Aduh Ini orang kakinya panjang-panjang banget sih Tapi daripada tangannya ini panjang Ya ampun Jalan cepat-cepat lagi Apa sih yang dilihat? Atau matanya pakai sensor kali ya? Jadi semuanya kesimpulan Ini benar nih orang Bola-bola aja disuruh barusan rapi Gak boleh melawan sedikit pun Aduh Perfect amat Gawat juga berurusan sama post perfectionist kayak gini Bola-bola aja disuruh barusan Jadi gara-gara kalah benar-benar sama aku hari ini Terus kamu mau pecat dia Sekarang sebelum kamu itu Kamu benar-benar sih kalian pengecat dia Sekali lagi Kamu buat kesalahan Saya pecat kamu Kamu ngerti? Sangat mengerti pak Saya serius Saya gak pernah main-main sama kata-kata saya Mbak Gak ada sini Saya bantuin kok pak Ini orang Mau ketahilet Apa perlu kamu nemenin saya ketahilet? Oke saya akan pelajarin dulu Kirim draft kontraknya Dan kabarin saya secepatnya Mau ngapain kamu? Maksud kamu? Bukan kamu Dia Saya Maaf pak Maaf pak Maaf ya bu Sekarang kamu keluar Berarti kan? Keluar Permisi pak Permisi bu Gak ada ya orang mangkak kayak gitu Udah-udah Kita gak usah ngebahas itu Sekarang kamu jawab pertanyaan aku Apa? Mau balapan sampai rumah? Kenapa sih? Gak apa-apa Jadi maksud kamu Karena waktu itu kamu sempet menang balapan sama aku Terus kamu nantangin aku lagi gitu Ya iyalah Dante Aku gak mungkin kalah dari kamu Aku pasti menang Terima kasih ya Sian Udah ngasih bocoran tentang pak Dante dan gue Aya Serem gue Tapi lo tuh termasuk beruhung lah Ijin Biasanya nih ya Baru masuk Dan langsung pengen keluar Gak betah Iya sih Stress banget Kau punya bos galak kayak gitu Tapi mau gimana? Kan cari kerjaan susah Apalagi kalo ibu gue tau Kalo gue putus kerja Eh kegepercat gitu Mati gue pasti ngamuk-ngamuk dia Yaudah pokoknya semua geberasa aja buat lo Riz Thank you ya Thank you ya Nampun Gue harus ke pasar Beri makanan Kalo gak bisa dicincang nyokap gue Bajay Buruan ya Dadah Dari siapa yang bingitong? Dari siapa yang bingitong? Terima kasih. 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 Terima kasih.